Es Dawud, Es Dawud, Es Dawud oi Halo para pemirsa yang berada di permukaan bumi, pernahkah anda tinggal di dalam tanah? Aku pernah Ya iya lu kan pocong Nah, tahukah anda bahwa kota ini terletak di bawah tanah Dan ternyata populasi kota tersebut sudah lebih dari 3000 jiwa Wow, manusia memang seraka ya Di atas tanah dia tempati, sekarang di bawah tanah pun dia tempati juga Terus kami para pocong harus tinggal di mana? Saat kami naik ke permukaan saja langsung diruk ya Kenapa aku dipukul, disiram, dan dilempar? Padahal aku hanya minta sisa makanan kalian Oke kita fokus Kota ini 80% warganya berada di bawah tanah Apa tidak takut setan? Nah, mereka membangun kota di bawah tanah bukan karena bersenang-senang atau cuma buat prank Lebih dari itu, mereka membangun kota bawah tanah Cooper Paddy Untuk menghindari sapuan gelombang panas Tadi Cooper Paddy busailah ngomong tadi Ya, cuaca di tempat itu sangat panas Saking panasnya, saat kita pesan es teh Yang datang malah ayam goyang Udah lah Sepi amat, dikasih musik dong sayang Nah gitu dong Ayam goyang Cuaca di lokasi itu sangat panas Tapi sangat dingin Maksud saya, saat di siang hari suhunya sangat panas Bagai padang pasir yang tandus Tapi saat malam hari suhunya malah sangat dingin Sehingga membuat banyak penduduk yang menjadi panas dingin Kayak dispenser Sebenarnya awal kota ini adalah tambang batu opal terbesar di dunia pada tahun 1917 Namun karena sudah tidak beroperasi Kayaknya lebih enak kalau dijadikan kota Ya maka jadilah kota di bawah gurun Sedikitnya kota ini memiliki populasi 3.000 penduduk dan 500 yang berdiri Namun berada di bawah sana Tidak seperti yang para pocong bayangkan Di sana terdapat berbagai fasilitas lengkap Seperti toko buku, museum, galeri seni, gereja, bar, penjual ayam goyang, dan hotel Semuanya bisa diakses tanpa harus keluar tanah Tapi tetap harus keluar uang Seperti inilah penampakan dari Anu tersebut Sungguh menarik bukan? Selain itu, di sana juga dilengkapi dengan jaringan internet Agar manusia di bawah sana bisa juga menonton Facebookers Nah guys, sekarang kita bertemu dengan Pak Ton Nama lengkapnya adalah Ashaiton Mari kita wawancarai manusia yang satu ini Nah pak, apa nih kelebihan tinggal di tempat seperti ini? Ya enak sih Hidup kami serba berkecukupan Dan Alhamdulillah ada pasokan air yang cukup Cukup untuk mencuci mata Begitu pula dengan listrik dan koneksi internet Semua sudah tersedia Tinggal uang saya yang belum tersedia Nah, kira-kira apa yang tidak ada di tempat ini mas? Eh, saya rasa disini sudah lengkap sih Oh iya tinggal satu yang tidak ada Yaitu sinar matahari Oh begitu ya mas? Tapi mas, kira-kira apa cobaan terberat Anda Selama tinggal di bawah tanah seperti ini? Eh, cobaan terberat kami saat tinggal disini Adalah saat ada salah satu orang yang buang angin secara sengaja Kalau ada yang seperti itu Biasanya kami akan sterilkan dulu ruangannya selama beberapa hari Agar aromanya bisa keluar semua Oh begitu ya pak Seperti ini misalnya Oke pemirsa Sepertinya penduduknya sedang marah sekarang Dan saya harus kembali ke tempat saya Saya Burhanuddin Daeng Shirata melaporkan dari lokasi kejadian Terima kasih Nah pemirsa Semoga video ini bisa menjadi pelajaran untuk tidak membuang angin sembarangan Oh iya, karena hari ini bertepatan dengan Hari Raya Idul Fitri 1440 Hijriah Maka saya sekelurahan mengucapkan Selamat Hari Raya Idul Fitri 1440 Hijriah Semoga kita bisa menjadi insan yang lebih baik di bulan-bulan mendatang Kalau kalian punya salah, sini minta maaf Dan saya yakin tentu kalian semua pasti punya salah Oke lah, sampai jumpa di lain kesempatan Di Tengah Kesempitan S-Dawad, S-Dawad, S-Dawad oi S-Dawad, S-Dawad, S-Dawad S-Dawad